PENAMBAHAN TERSEBUT Dengan demikian jumlah kasus sembuh di Indonesia hingga saat ini mencapai 5.609.945 Akan tetapi jumlah kasus kematian setelah terpapar COVID-19 juga terus bertambah Pada periode 20 hingga 21 Maret 2022 terdapat 154 kasus kematian Sehingga kasus kematian dari COVID-19 kini mencapai 153.892 Satgas juga melaporkan saat ini tercatat adanya 203.345 kasus aktif COVID-19 Kasus aktif adalah pasien yang masih terkonfirmasi positif virus corona Dan menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri Selain itu pemerintah juga mencatat bahwa kini terdapat 5.929 orang yang berstatus suspek Lebih lanjut terdapat 510 kabupaten atau kota yang terpapar COVID-19 di 34 provinsi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!